Intro Halo semuanya, balik lagi di channel JARUNNER Di video kali ini, gue mau nge-sharing pengalaman gue selama memakai shockbreaker YSS G-series yang dibuat khusus untuk motor Vario 160 Sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, gue mengatakan seperti ini Lalu kenapa sampai saat ini gue belum mengganti shockbreaker belakang motor gue? Jawabannya karena harganya mahal, serta uangnya pun belum ada Dan Alhamdulillah setelah uangnya terkumpul, gue langsung beli barangnya Jadi di video kali ini, gue sama sekali gak di-endorse ataupun dibayar sepeser pun oleh pihak YSS Karena semua modalnya keluar dari duit gue sendiri Oleh karena itu, gue akan review produk ini dengan sejujur-jujurnya berdasarkan pengalaman gue memakai shockbreaker ini Apa aja sih yang dirasain perbedaannya dengan shockbreaker original bawaan motor ini? Terus kenapa alasannya gue memilih produk YSS ini? Nah, semuanya akan gue jawab di dalam video ini Oke, pertama-tama yang mau gue bahas adalah tentang paket pembelian shockbreaker YSS G-series Nah, shockbreaker ini gue beli dengan harga 1,3 juta rupiah Dan harga pasaran saat video ini dibuat ada di kisaran 1,3 sampai 1,6 juta Jadi tergantung dari seller dan masing-masing daerah, itu harganya beda Sedangkan untuk paketannya, apa aja sih yang akan kalian dapet kalau kalian beli shock ini? Paketan yang akan kalian dapet otomatis, yang pertama ada boxnya Seperti ini Nah, dalam boxnya ini otomatis kalian akan mendapatkan shockbreakernya Seperti ini, ada tabungnya Terus kalian akan mendapatkan kunci preload Ini gunanya untuk mengatur tingkat kekerasan pada pairnya Terus juga kalian akan mendapatkan kunci L Ini gunanya untuk mengunci apabila setelan preload sudah kalian setting Terus ada kartu garansi Ada sticker yang udah gue tempel di depan Dan terakhir ada baut Dapat 1 buah baut untuk dipasang di posisi bawah Itu aja mungkin paket yang akan kalian dapetkan Kalau kalian beli shockbreaker ISS G-series ini Selanjutnya, untuk materialnya terbilang sangat bagus Build quality-nya disini terlihat dan terasa sangat kokoh dan solid Sedangkan untuk durability atau ketahanannya udah gak perlu diraguin lagi Udah pasti bagus Mengingat harganya yang jauh lebih mahal dibandingkan kompetitor lainnya Sedangkan untuk fiturnya Shockbreaker ISS G-series ini hanya dibekali dengan satu fitur Yaitu terdapat setelan preload Nah setelan preloadnya itu berguna untuk Mengatur tingkat kekerasan pada pairnya Jadi kalau kalian mau setting pairnya itu Lebih keras Atau pairnya itu makin menyempit Kalian tinggal putar preloadnya ke kiri Nah kalau kalian mau setting pairnya lebih renggang Atau lebih lembut, kalian bisa putar ke arah kanan Sedangkan untuk fitur rebound dan fitur lainnya itu tidak terdapat di shockbreaker ini Selanjutnya adalah pada bagian tabung Nah biasanya itu kan kalau di shockbreaker biasa atau shockbreaker yang KW atau murah Tabungnya itu tidak memiliki fungsi Jadi hanya untuk variasi saja Untuk mempercantik tampilan Tetapi di shockbreaker ISS G-series ini Tabungnya memiliki fungsi Yang diklaim bisa meredam getaran saat melewati jalan rusak Karena dalam tabung ini terdapat Berupa bahan nitrogen Yang diklaim mampu meredam getaran dari pabrikan Jadi tabung pada shockbreaker ISS G-series ini Ada fungsinya ya guys Nggak cuma pajangan aja Oke selanjutnya Kenapa gue memilih shockbreaker ISS ini Sebagai pengganti shockbreaker bawaan pabrik motor Honda Vario 160 ini Gue memiliki tiga alasan Yang pertama adalah karena budget Budget yang gue punya yaitu antara 1 juta sampai 1,5 juta Kalau budgetnya mungkin nggak terbatas Gue pasti akan memilih belak lain yaitu merek Ohlin Lalu alasan kedua Setau gue mohon maaf kalau gue salah mohon di koreksi Setau gue itu saat ini Merek shockbreaker yang membuat shock khusus untuk motor Vario 160 itu Hanya merek ISS aja Jadi Untuk Hitung-hitungan pabrikannya pun Pasti akan jauh lebih Detail Lebih khusus Dibandingkan dengan shockbreaker universal Sedangkan untuk pemasangannya pun Otomatis Akan plug and play Karena semuanya disesuaikan dengan Motor Vario 160 Kalau gue salah mohon di koreksi Sedangkan untuk brand lain Ada yaitu merek KTC Extreme Ukuran panjang shocknya sama 340 mm Sesuai dengan standar Vario Akan tetapi dari review yang gue lihat Dari orang-orang yang udah beli Untuk pemasangannya itu agak ribet Ribetnya dimana Yaitu ribetnya ketika Pasang harus dilakukan cowak body Di bagian atas Baru bisa shockbreakernya Terpasang sempurna Nah karena ISSG series ini dibuat khusus untuk Vario 160 Maka pemasangannya pun langsung plug and play Bahkan untuk masangnya pun gue bisa sendiri Tanpa harus pergi ke bengkel Selanjutnya untuk alasan ketiga Kenapa gue memilih merek ISS ini Karena pengalaman gue pada motor sebelum-sebelumnya Jadi sebelum gue punya motor Vario 160 ini Gue pake banyak motor Dan memiliki kendala pada shockbreaker belakangnya Nah saat itu gue memilih produk ISS Dengan alasan coba-coba Dari beberapa motor yang udah gue coba Selama memakai shockbreaker ISS ini Gak pernah namanya mengalami kendala Seperti shockbreakernya bocor Rembes oli Ataupun patah pada bagian besinya Nah dari pengalaman-pengalaman itulah Akhirnya gue yakin Kalau produk ISS ini adalah produk yang bagus dan awet Nah karena pengalaman itulah Akhirnya gue memilih produk ISS Untuk kesekian kalinya Untuk mengganti shockbreaker bawaan publik motor ini Halo semuanya Gue J.Runner Buat kalian yang ingin menambahkan jumlah follower Instagram Ataupun jumlah subscriber channel Youtube kalian Kalian bisa langsung hubungi gue melalui DM Instagram di At UJRunner Atau kalian bisa langsung hubungi gue melalui Whatsapp di nomor di bawah ini Dijamin aman terpercaya Prosesnya cepat Dan gue tidak akan meminta email ataupun password kalian Serta kualitas yang dijual hanyalah kualitas terbaik saja Tidak mudah turun ataupun berkurang Dijamin awet di akun kalian Jadi buat kalian yang berminat Langsung aja kalian hubungi gue Dan gue tunggu orderannya Thank you Oke selanjutnya gue mau bahas poin yang paling penting Dari keseluruhan di video ini Yaitu Gue mau ngebahas dengan secara jujur Dari apa yang gue rasain Selama memakai shockbreaker YSG series ini Nah shockbreaker YSG series ini Gue pake kurang lebih Sudah 2 bulanan Sedangkan untuk shockbreaker original Bawaan motor ini Udah gue pake selama kurang lebih 1 tahun Terus apa sih perbedaan Yang gue rasain Selama memakai shockbreaker keduanya Oke pertama Untuk tingkat kekerasan Shockbreaker original Ataupun shockbreaker YSG itu Sama-sama keras Itu yang gue rasain Meskipun shockbreaker YSG ini punya setelan preload Untuk mengatur Kelembutan tingkat pernya Udah gue setting sampai mentok Ke settingan paling lembut Nih kalian bisa lihat Ini pernya bisa gue puter Tandanya kendor Udah gue setting sampai paling atas Tetep aja rasanya keras Sama seperti shockbreaker Bawaan pabrik Nah lalu Gimana cara membedakan perbedaannya Kalau kalian Untuk posisi riding sendirian Gue yakin kalian gak bisa Bedain Rasanya pake G-series Sama shockbreaker original Nah perbedaannya itu Baru bisa gue temuin ketika Gue berboncengan Atau membawa Beban yang berat Perbedaannya itu Tertak pada Tingkat Peredaman getaran Nah Kalau pake shockbreaker Original Bawaan pabrik ini Itu Ribbonnya terasa Seperti Biasa aja Ketika jalan rusak Cenderung Lebih cepat turun Lebih cepat naik Nah Kalau pake shockbreaker YSG series ini Yang gue rasain adalah Dia itu Ribbonnya seperti Cek Terus Naiknya agak Ditahan sedikit Jadi kayak terasa Jauh lebih empuk Dibandingkan dengan Shockbreaker Bawaan pabrik Dan saat melewati Jalan rusak pun Dengan membawa Beban berat itu Lebih enak Meredam getarannya Dibandingkan Bawaan pabrik Terus juga Gue udah coba Untuk kecepatan tinggi Di kecepatan di atas 100 km per jam Shockbreaker ini Gak limbung Tetap stabil Mungkin karena emang Settingannya yang dibuat Keras Itu gunanya Untuk menstabilkan Saat kecepatan tinggi Jadi secara keseluruhan Shockbreaker YSG series ini Bisa dibilang Jauh lebih baik Dibandingkan Bawaan pabrik Nah Kalau kalian tanya ke gue Apakah gue puas Atau menyesal Telah membeli Shockbreaker YSG series ini Jawaban gue Ada dua teman-teman Yang pertama Gue itu sangat menyesal Membeli YSG series ini Gue itu menyesal Bukan karena Produknya yang Kurang bagus Enggak sama sekali Ini build quality nya Bagus banget Menurut gue Yang bikin gue menyesal Adalah karena Enggak sesuai dengan Expectasi yang gue harapkan Jujur aja teman-teman Sebelum gue membeli Shockbreaker YSG series ini Gue melakukan Reset terlebih dahulu Dengan cara Gue tonton Semua video Yang ada di youtube Orang-orang yang sudah Membeli Produk YSG series ini Untuk motor mereka Serta juga Gue juga nonton Dari review-reviewer Para pedagang Shock Dan dari semua video Yang gue tonton itu Ada yang mengatakan Shock nya empuk Anti pegel Nyaman Stabil Ada pula yang Memberikan informasi Palsu Karena dia dagang Shock nya Jadi dibikin lah Informasi yang Bagus-bagusnya aja Gak ada kekurangannya Ada juga Yang memberikan Review Dengan jujur Dari pengalaman Mereka memakai Bahwa shock nya itu Keras Sama seperti Bawaan pabrik Akhirnya Karena banyaknya Reviewer yang mengatakan Kalau shockbreaker ini Empuk Gue putuskan Untuk membeli Shockbreaker YSG series ini Dan ternyata Setelah gue coba beli Dan gue pasang Gue rasain Selama ini Ternyata Rasanya Keras juga Sama seperti Bawaan Shock pabrik Nah disitulah Jujur teman-teman Gue merasa Kecewa Kecewa bukan karena Produk shock nya ya Bukan sama sekali Karena gue dipatahkan Oleh ekspestasi Gue sendiri Karena saat Menonton review itu Gue pikir Shockbreaker ini Empuk Meskipun Dipake Sendiri Karena Jujur aja Teman-teman Kalau gue boleh Jujur nih Shockbreaker Bawaan pabrik Ini nih Keras banget Keras parah Ini Vario 160 Jadi Karena gue udah Nggak nyaman Udah nggak betah Akhirnya gue mulai Cari-cari shockbreaker Dan ketemulah Shockbreaker YSG series ini Jadi itu Jawaban pertama gue Gue itu sangat Menyesal Membeli shockbreaker YSG series ini Selanjutnya Jawaban kedua gue itu Adalah gue merasa Sangat puas Membeli shockbreaker YSG series ini Karena Seperti yang Gue lihat Shockbreaker ini Memiliki build quality Yang bagus banget Kokoh dan solid Kalau kalian bisa Lihat langsung Ini bener-bener Kokoh dan solid Banget Dan selain itu Daripada Build quality Yang bagus Shockbreaker ini Juga Yang gue rasain Ketika membawa Beban berat Itu jauh lebih Enak Dibandingkan dengan Shockbreaker Bawaan pabrik Baik dari Reboundnya Baik dari Meradam getarannya Itu bener-bener Terasa banget Perbedaannya Jadi shock ini Cocok banget Buat kalian Untuk Yang memiliki Beban berat Badan Mungkin di atas 100 kilo Atau kalian yang suka Riding Bawa-bawa boncengan Atau bawa-bawa Beban yang berat Gue sangat rekomendasiin Karena shockbreaker ini Gimana ya Di kecepatan tinggi pun Udah gue coba Stabil banget Gak sama sekali Limbung Atau Goyang Bener-bener stabil Pokoknya Shockbreaker ini Mantep banget Selain itu Gue juga yakin Fabrik YSS itu Membuat shockbreaker YSS G series ini Keras Bukan tanpa alasan Karena seperti yang Kalian lihat teman-teman Bobot dari motor Vario 160 ini Jauh lebih besar Daripada Generasi sebelumnya Dan Masih Dibekali Dengan satu Shockbreaker aja Kalau bener-bener Gak diperhitungkan Shockbreakernya Dengan motor Segede ini Kemungkinan Terjadinya Patah itu Sangat mungkin terjadi Nah oleh karena itu Kemungkinan Pabrik kan memikirkan Hal itu Jadi bukan hanya Memikirkan kenyamanan Tapi juga Memikirkan keselamatan Pengendara Oleh karena itulah Shockbreakernya Dibuat sama persis Rasanya Seperti bawaan Pabrik Oke Poin terakhir adalah Jadi apakah Recommended Membeli shockbreaker YSS G series ini Jawabannya adalah Tergantung dari Kalian Tipe karakter Yang seperti apa Kalau kalian Tipe orang yang Kayak gue nih Pengen nyari Shockbreaker Yang khusus Untuk dibuat Motor kalian ini Sama Vario 160 Terus juga Hasil resetnya Sama Hitung-hitungnya Sama Terus juga Semuanya panjang Shocknya sama Dengan pabrik Terus pemasangan Juga plug and play Tinggal pasang Tanpa harus ada Cowak-cowak body Terus kalian nyari Yang kualitas Ketahanannya Bagus Maka shockbreaker YSS G series ini Sangat recommended Untuk Kalian beli Sedangkan Kalau kalian Tipe orang yang Gak peduli Dengan namanya Aturan-aturan Setelan pabrik Jadi kalian Hanya berfokus Pada fitur aja Kalian pengen Nyari dengan harga Yang lebih murah Fitur yang Lebih banyak Seperti ada Reboundnya Mungkin Ada preloadnya Adjuster Dan lain-lain Terus kalian Gak peduli Meskipun Panjang shocknya Beda dengan Standar pabrik Terus kalian juga Gak peduli Meskipun Pasangnya itu Ribet Harus Cowak-cowak body Maka Gue merekomendasikan Merk lain Seperti Ada merek RCB DBS Premium KTC Dan lainnya Jadi semuanya Tergantung dari Kalian Tipe orang yang Seperti apa Kalau gue Tipe orang yang Gak mau ribet Jadi tinggal Plug and play Makanya gue Beli YSS G-series ini Oke semuanya Mungkin itu aja Review jujur Dari gue Berdasarkan pengalaman Memakai shockbreaker YSS G-series ini Untuk motor Honda Vario 160 Semoga video ini Bisa menjadikan Kalian referensi Sebelum kalian Mengganti shockbreaker Bawaan motor Kalian Like dan share Video ini Jika menurut kalian Video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe channel Loggerunner Karena masih banyak Informasi penting Dan hiburan Yang ingin Gue bagikan Kepada kalian Nah Kalau kalian ada Kritik Saran Ataupun Kalian ada Pengalaman Juga Maka shockbreaker Ini Ataupun Shockbreaker Merek lain Kalian bisa Tuliskan Semuanya Di kolom Komentar Biar Yang nonton Video ini Juga bisa Baca Mohon maaf Bila ada Sedang kata-kata Terima kasih Udah Video ini Sampai Habis Gue Jalaner Sampai Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Bye Bye